Brikjen Asep Guntur Rahayu dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan Dir di KPK. Mundurnya Asep Guntur dari KPK sebagai buntut polemik penetapan Kepala Basarnas, Marsdia Henry Alfiyandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Adanya proses tersebut dianggap TNI menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Imbasnya, KPK meminta maaf kepada TNI dan mengaku melakukan kesalahan prosedur dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka pejabat Basarnas. Merespons tindakan tersebut, Brikjen Asep Guntur Rahayu yang menjabat sebagai Dir di KPK memilih mundur. Kabar yang belum terkonfirmasi ini berawal dari beredarnya tangkapan layar percakapan Asep Guntur Rahayu di sebuah grup WhatsApp. Narasi yang ditampilkan asap Guntur Rahayu mengundurkan diri sebagai tanggung jawabnya atas penetapan tersangka di kasus dugaan suap Henry Alfiyandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!